Alhamdulillah Saya malam ini dapat kepercayaan dari pengurus untuk menyampaikan kajian Tadi temanya adalah Akhlak Nabi di bulan suci Romadun Jumlahnya cukup banyak Tapi karena waktu 20 menit Insya Allah akan saya jabarkan tiga Yang menyangkut dengan pengumuman pengurus tadi Jamaah rahimahullah Tujuh kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Khususnya di bulan suci Romadun Apa? Yang pertama Membayar zakat Dan memperbanyak sodakoh Pas Sudah dilaksanakan Tinggal pengijauan tahannya Saya tadi tanya sama Pak Hidayat Saya pikir saya kesini sudah pangkling masjidnya Tahu-tahu kok masih gini-gini aja Jamaah sudah Wah ibuat Masjidnya kok masih gini-gini aja Saya pernah ngomong begini di Mayestik Masjid Al-Iqsan Saya bilang bahwa rumah yang mewah Masjidnya kok kayak kandang doro Pendek ditambahin lagi Melebar-lebar kayak kura-kura Itu biasanya gak berkah Dulu-dulu ngomong gitu Alhamdulillah pengurus tersinggung Langsung dikerjakan sekarang hebat Saya ngomong mudah-mudahan pengurus tersinggung Tahun depan saya kesini sudah pangkling gitu Kegiatan sudah hebat Kesosialisal sudah Keagamaan sudah Semuanya sudah Nabi pertama Membayar zakat Dan memperbanyak sodakoh Yang kedua Memperbanyak Membaca Al-Quran Sudah taklimnya apa saja Sudah lengkap Yang ketiga Memperbanyak Berdoa dan Wikir kepada Allah Di bulan Suci Ramadhan Beliau seperti itu Maka kalau kita sampai Hanya ngikuti beliau Istighfar minimal sehari Sehari seratus kali Kok berat Itu keterlaluan Istighfar Seratus kali sehari Dosa kita Tidak hitungan dosanya Apalagi Yang masih aktif Kalau sudah pangsiun Aku agak kurang Saya ucap Yang keempat Memperbanyak Membaca kalimat Toyibah dan istighfar La ilaha illallah Dan astagfirullah Di bulan Ramadhan Oleh Nabi Gita Muhammad Yang sudah maksum Sudah karuan Diampuni Karuan surga Nyata-nyata Masih istighfar Minimal seratus kali sehari Dan yang kelima Iktikaf Di masjid Sepuluh hari Terakhir Ramadhan Sudah dimungkan oleh Pengurus Sudah lengkap Kemudian yang keenam Mengerjakan Amalan Fardu Secara optimal Dan yang ketujuh Mengerjakan Amalan Itu Akhlak Memperbanyak Sodako Disitu Sekarang 80 Yatim Biatuk Perlunya Berapa Pak Giai Pak Giai Datang sekarang Ngadep Solat berjamah Zuhur Dengan saya Di kantor Pulang Bawa duit Belong Rasanya ini Jadi gak ada Kalimat Kalau sudah niat Bangun Leleran itu Gak ada Mesti kesampaian Apalagi lingkungan Kayak gini Mohon maaf Wah bukan main Langsung Bukan hanya beliau Cina Cina Kenal saya Islam Pak Giai Katanya Mbak Proyek Untuk Yayasan Betul Saya boleh Bantu Dengan senang hati Saya melihat Proyeknya Boleh Hamin Satu Ramadhan Tahun kemarin Katakanlah Puasanya itu Sabtu Dia datang Jumat Ke proyek Udah Lihat Puas Udah Nyata Ya Mana Bantuannya Kalau boleh tahu Pak Giai Puasanya kapan Pemerintah Insya Allah Hari Sabtu Kalau gitu Ini uang Saya bawa pulang dulu Besok Sabtu Saya kesini lagi Sama-sama 10 juta Diberikan Hari Jumat Belum Puasa Dibandingkan Dengan Sabtu Sudah puasa Terpautnya Jauh Allah bisa melipat Ganyakan 700 kali lipat Sokeh Muslim Katisnya Cina Pinter juga Besok Datang betul Ini Pak Giaiwang Saya Bismillah Untuk Jariah Monggo Kita Laksanakan Kita Petani Rizki kita Kayak apa Rizki kita Itu Jemaah Asal Rizki kita Itu yang pertama Rizki Berupa Rizki Jatah Semua Yang melata Di bumi Ada Jatah Dari Allah Wa Mamin Dab Batin Fil Ardi Illa Anallohi Rizku Apapun Yang Geremet Yang Melata Di bumi Itu Rizki Dijatah Oleh Allah Mesti Tidak Mati Kelaperan Jatah Hanya Mau diketahui Rizki Yang Jatah Itu Cukup Untuk Hidup Tapi Tidak Akan Cukup Untuk Gaya Hidup Pengen Ganti Mobil Tidak Bisa Jatah Pengen Renovasi Rumah Tidak Bisa Cukup Untuk Hidup Karena Allah Memberi Kepada Kita Itu Yang Kita Butuhkan Bukan Yang Kita Ingin Ini Jadi Memberi Kita Yang Butuhkan Yang Dibutuhkan Apa Bukan Yang Kita Ingin Maka Mohon Yang Masih Dibli Anugerah Allah Syukur Dua Setengah Persen Miliknya Fakir Miskin Termasuk Ibnu Sabil Termasuk Bangun Menjid Ini Karena Nikmat Itu Kan Di Tengah Nikmat Supaya Nikmat Itu Berubah Jadi Rohmat Ditarik Ke Kanan Ikuti Syariat Kalau Ditarik Konektif Syariat Namanya Syukur Wafi Amwalehim Hakkum Maklum Lissa Il Mahrum Diarta Kita Semuanya Titipan Allah Hakun Maklum Jumlah Tentu Yaitu Dua Setengah Persen Minimal Untuk Siapa Lissa Il Untuk Pengemis Wal Mahrum Untuk Orang Miski Yang Tidak Pernah Ngemis Diserahkan Dia Mesti Muncul Rohmat Satu Juta Cuman 25.000 Rupiah Satu Juta 25.000 Rupiah Tidak Akan Miskin Karena Allah Mengantikan Yang Dikeluarkan Mesti Diganti oleh Allah Mutlak Tidak 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 Dikeluarkan Haknya Orang Rampas Haknya Orang Lain Namanya Maaf Serakah Ketemunya Apalang Sakit Sakitan Minimal Kecepit Terganding Paling Apas Tumor Ganas Paling Tidak Anaknya Dihamili Orang Tidak 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 Silahkan Kita Cerna Baik Rizki Jatah Cukup Untuk Hidup Tapi Tidak Cukup Untuk Gaya Hidup Yang Kedua Rizki Hasil Kiprah Kitiar Kerja Punya Sambilan Allah Mengatakan Wa'an Laisalil Insali Ilama Sa'ah Tidak Ada Bagian Bagi Manusua Kecuali Apa Kiprah Dia Setengah 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 Hasilnya Kerja Keras Ketemu InsyaAllah Saya Sedang Pergi Haji Saat Itu Peralatan Rumah Tangga Disambil Petir Ya Dia Ngerti Karena Belum Ada Penangkal Petir Itu Istri Telepon Saya Bilang Tolong Diberikan Tetangga Sebelah Ahli Elektronika Pertama Tetangga Yang Kedua Seiman Yang Ketiga Saling Menolong Harapan Saya pulang Sudah Jadi Alhamdulillah Saya pulang Tidak 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 Setahun Tidak 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 Ada Mohongan Akhirnya Beli Baru Lagi Muslim Tetangga Ya Allah Setelah Beli Lain Kali Kamar TV Saya Mati Listrik Tak Bawa Ke Cina Tolong Dilihat Oh iya Pak 10 menit Ngomong Rusaknya Ini Pak Penggantinya Ini Harganya Sekian Berapa Lama Bapak Tunggu Nanti Kalau Sudah Saya Pasang Dites Satu Jam Kok Tidak Mati Sajamin Tiga Bulan Cina Lagi Dia Setahun Tidak Jadi Dia Satu Jadi Pengen Seiman Pengen Demi Tangga Remak Padahal Perintah Allah Sampaikan Wem Kada Kaum He Kaum Ku I Malu Kerjalah Kamu Alam Maka Sepenuh Kemampuan Jangan Setengah Setengah Ini Kerja Ini Hasil Dari Makarya Kita Kiprah Kita Pertama Rizki Jatah Yang Kedua Rizki Hasil Kiprah Yang Ketiga Rizki Karena Pandi Syukur Nekmah Rizki Karena Pandi Syukur Nekmah Syukur Mesti Dikasih Oleh Allah Sedikit Cerita Saya Saat Masih Aktif Dines Armada Barat Gunung Zari Baru Pangkat Mayur Pak Giri Tau Inventaris Apa Cuman Kijang Kota Itu Kalau Hujan Atas Bocor Bala Bocor Mobil Lentara Kan Gitu Saya Pak Giri Mobil Lentara Itu Mesin Kasar Bannya Alos Pangkat Mayur Kalau Swasta Mesin Alos Bannya Kasar Semua Bunyi Kecuali Klakson Lentara Saya Terima Ini Inventaris Karena Amanah Dari Allah Saya Rawat Dimasukkan Bengkel Sampai Empat Juta Dipasang AC Hidip Hidip Saya Naik Taksi Hidip 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 Ini 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 Amanat Dari Allah Inilah Jatah Rizki Bapak Hidip Hidip Bapak Anektasi Biar Nggak Gobios Terus Nggak Puan Nas Dipasang AC Biar Bapak Awet Tua Nggak Awet Mudah Terlanjur Tua Biar Awet Tua Diam Dia Oke Kalau Allah Kalau Kita Sudah Merawat Amanah Insya Allah Allah Nggak Sari Diganti Oleh Allah Karena Kelamaan Saya Di sana Di Armaber 6 Tahun Berangkat Gelap Pulang Sudah Gelap Ketemu Tawuran Dimu Tiap Hari Saya Minta Sama Allah Ya Allah Berikan Laku Tempat Baru Yang Dekat Rumah Mesih Pun Nggak Punya Jabatan Ya Allah Didengar Oleh Allah Langsung Malah Pindah Ke Cilangkap Dapet Job Kolonel Langsung Mobil Baru Bukan Plastik Avanza Itu Dibuat Dulu Wah Di Parkir Anak Pulang Sekurah Kaget Kok Ganti Mobil Ya Ini Dari Dinas Iya Punya Dinas Iya Diserahkan Untuk Bapak Apa Ini Pak Gantinya Gantinya Dari Allah Karena Ngerawat Amanat Allah Ya Ini Merti Kamu Al Hasil Ya Allah Jadi Oleh Karena Itu Kalau Pandi Syukur Nikmat Rizki Ada Kalau Ngeluh Terus Cepet Tua Nggak Ada Papanya Yang Keempat Rizki Berkah Alangi Rizki Anugrah Jadi Rizki Jatah Rizki Syukur Dengan Nekmat Nekmah Kemudian Rizki Kiprah Yang Keempat Rizki Anugrah Di Luar Perhitungan Di Dalam Al-Quran Allah Mereka Siapa Yang Takwak Pada Allah Sebaik Baik Takwa Mesti Allah Menjadikan Lahu Untuknya Mahroja Jalan Keluar Terbaik Apapun Masalahnya Dan Allah Memberi Rizki Padanya Dari Manapun Yang Tidak Diketahui Ujung Masalahnya Pokoknya Rizki Datang Mesti Ketemu Saya Pernah Melayani Bu Kasal Enggak Kamu Kenal Bu Kasal Tidak Suamimu Pernah Nyopiri Kasal Tidak Pernah Jadi Pembantunya Kasal Tidak Nangis Malah Saya Punya Salah Apa Kok Sampai Di Introgasi Begini Punya Salah Apa Belum Ngomong Diajikan Belum Ngomong Saya Saya Rizki Sudah Sudah Surat SPMA Panggilan Masyarakat Haji Tunjukkan Langsung Mangis Sujud Dia Ya Allah Begini Mitu Min Haytu Layah Tasib Diluar Dugaan Oleh Karena Itu Mengikuti Jezat Nabi Akhlak Yang Pertama Di Bulan Ramadan Tadi Pak Hidrat Belum Tentu Umur Kita Sampai Ramadan Yang Datang Apalagi Yang Udah Sakit Sakitan Pengsunan Lagi Alah Hidrat Mepet Tidak Maaf Tidak Selalu Tidak Selalu Saya Kan Pansiun Saya Tidak Terasa Udah 11 Tahun Pansiun Itu Ingat Mati Jadi Duit Yang Kita Infat Kita Jariahkan Inilah Hakikat Uang Kita Hakikat Sisanya Milik Orang Lain Yang Tumpuk Itu Karena Kalau Kita Mati Langsung Pindah Tangan Kalau Yang Kita Amalkan Sampai Akhirat Ini Maka Mohon Tidaknya Amal Yang Pantes Ada Yang Kota Amal Sampai Suaranya Kenceng Klo Mungkin Pengurusnya Kurang Bijak Mestinya Kota Amal Itu Dikasih Busalah Biar Enggak Bunyi Allah Akbar Oleh Karena Itu Maaf Riski Hanya Bisa Dinikmati Tidak Bisa Dimiliki Mati Ditinggal Memiliki Belum Tentu Bisa Menikmati Duitnya Banyak Ketangkep KPK Dan Yang Yang Akan Menikmati Tidak Selalu Harus Memiliki Itu Riski Saya Merasakan Sehari Bisa Ganti Mobil Mewah Dua Kali Mobilnya Orang Yang Jemput Tanpa Bayar Pajak Kemarin Dundang Mabestek Ini Karena Untuk Dampingi Presiden Ceramah Di depan 5 ribu 7 ribu Anggota Dijemput Pake Full Terakhir Kawal Border Dia Lupa Dulunya Tukang Ngarit Wah Pinggir Semua Apa Saya Harus Menik Memiliki Enggak Perlu Bisa Menik Malamnya Diundang Di pom Jaya Guntur CPM Jemput Pake BBBN CE500 Yang Jemput Kapten Fadli Mewah Banget Masuk gang Saya Lucu Terlalu Mewah Mobilnya Dikawal Lagi Tanya Gimana Siap Menjemput Pak Kiyai Kok Mewah Benget Mobilmu Siap Mobilnya Komodian Siap Bukan Mobil siapa Siap Mobil rampasan Pak Mau Menjemput Kiyai Kok Berampasan Kamu Habis Yang paling Pantes Menjemput Bapak Cuman Semua Saya Alami Semua Saya Monggo Yang Masih Di Rizki Bismillah Ditasarupkan Apalagi Sekali lagi Yang Sudah Sepuh Jangan Sampai Nanti Di Akhiratnya Berat Di Dunianya Anak Arbutan Waris Hati-hati Rizki Seperti Itu Yang Masih Bisa Mengatakan Makan Dimana Makan Dengan Apa Mari Mikir Yang Makan Apa Supaya Mereka Nanti Malam Tidak Keluar Bahwa Curit Makan Siapa Kesimpulan Rizki Yang Harus Kita Bersihkan Empat Kran Yaitu Pertama Rizki Jatah Yang Kedua Rizki Kiprah Yang Ketiga Rizki Pandi Sukurnikmah Dan Yang Empat Rizki Min Hayth Rayah Tasib Yang Tidak Terduga Atau Rizki Anugrah Insyaallah Insyaallah Dengan Kebersamaan Yang Baik Dengan Iktikot Yang Baik Niru Nabi Berkah Allah Akan Dicurahkan Pada Kita Insyaallah Tahun Depan Sudah Ganti Masjid Demikian Minta Maaf Assalamuala